Baiklah semua-semuanya ada hal berbeda yaitu terjadi perubahan di akun SSJSN untuk PTKK Guru dan juga PTKK Teknis Yang mana disini awalnya di akun kita ada tombol untuk kita itu mengisi deklarasi sehat ya Namun disini kita mendapatkan fakta terbaru bahwa untuk deklarasi sehat yang ada di akun SSJSN saat ini sudah menghilang Nah kira-kira penyebab untuk deklarasi sehat itu kok bisa hilang dari SSJSN itu apa? Ternyata disini ada kabar baik untuk kita semua Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semua-semuanya seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya untuk saat ini adalah kita masuk dalam tanggal 18 ya Nah disini mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 Ini momentum bagi teman-teman pendaftar P3K teknis maupun juga P3K kemenak Ini adalah yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi tertanggal sekian Maka teman-teman disini waktunya untuk melakukan pemilihan titik lokasi ujian dan juga pencetakan kartu peserta ujian Nah ketika melakukan pencetakan kartu peserta ujian tentunya disini teman-teman untuk pendaftar P3K teknis maupun juga kemenak Ini adalah kita itu login akun SSJSN Nah awalnya disini ketika kita login akun SSJSN ini untuk akun manapun Baik itu P3K guru, teknis maupun juga kemenak serta P3K kesehatan Yang awalnya disini ada deklarasi sehat Yang mana ketika kita mau melakukan mengikuti ujian ini kita mencetaknya dan juga membawa ketika ujian Nah namun disini setelah kita dari P3K ke teknis dan juga kemenak ini melakukan pemilihan lokasi ujian Maka disini disarankan dari provinsi pilihan kita Berikutnya disini setelah kita klik simpan Maka berikutnya untuk hasil finalnya disini kita hilang ya Nah disini untuk tombol deklarasi sehat ini hilang saat ini gak ada deklarasi sehat lagi Nah kira-kira ini penyebabnya itu apa Nah selanjutnya disini kita ketahui bersama bahwasannya terjadi akun Di akun kita ini ada hal yang berubah untuk P3K guru maupun juga P3K teknis Yang mana ternyata disini untuk deklarasi sehat itu hilang dari SSCISN Ini adalah membawa kabar baik ya untuk kita semua Nah kabar baiknya apa untuk kita semua Terkait tentang hilangnya kartu deklarasi sehat yang ada di akun SSCISN Yang disini kita kutip dari salah satu media sosial Dari akun resmi pemerintah bahwasannya disini Informasi dari BKN bahwasannya untuk deklarasi sehat Ini sudah tidak lagi diperlukan ya Nah pada kartu ujian Jadi kartu deklarasi sehat ini sudah tidak diperlukan lagi pada kartu ujian Dan disini bisa diupdatekan atau dicetak ulang kartu ujian setelah nanti diupdate oleh BKN Nah berikutnya informasi yang kedua disini adalah kita dapatkan dari CASN Kemenak ya Yang merupakan disini adalah portal media sosial dari Kemenak Bahwasannya disini ada informasi dari BKN Bahwasannya untuk deklarasi sehat ini sudah tidak diperlukan lagi ya Nah pada kartu ujian ini bisa diupdatekan atau dicetak ulang kartu ujian setelah nanti diupdate oleh BKN Nah selanjutnya disini kalau misalkan kita mencermati ini adalah contoh untuk kartu peserta ujian sebelumnya Selanjutnya disini adalah untuk kartu peserta ujian sebelumnya untuk P3K guru maupun juga P3K untuk teknis maupun non guru sebelumnya Ini adalah disini ada perubahan yang sangat signifikan ya Nah kalau misalkan kita cek ini ada keterkaitannya antara deklarasi sehat yang ada di SSSN yang hilang dengan kartu peserta ujian Nah kita bandingkan antara isi dari kartu peserta ujian sebelumnya dengan kartu peserta ujian yang sekarang ini Nah disini kalau misalkan kita lihat ini adalah untuk kartu peserta ujian yang sebelumnya Maka disini untuk di bagian perhatian ya Bagian perhatian disini ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika mau mengikuti ujian Tentunya ini hal yang penting bagi teman-teman P3K guru teknis maupun juga kemenak Yaitu untuk nanti datang ke ujian ini ada 5 hal yang harus dipenuhi Namun sekarang ini sudah hilang yang 1 sekarang ini tinggal 4 ya Nah disini untuk perbedaannya apa? Perbedaannya disini untuk poin pertama yaitu peserta kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian Ini sama dengan sebelumnya Kemudian disini peserta wajib membawa yaitu kartu atau bukti identitas diri asli ya Ini juga ada disini Namun disini untuk di bagian yang disini Di bagian yang ketiga yaitu peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat Yang terdapat pada laman resumo SSSN Untuk yang sekarang ini ini adalah sudah tidak ada ya Jadi untuk ketentuan mengisi deklarasi sehat dan membawanya ketika ujian sudah tidak ada Berikutnya untuk poin yang ketiga ini juga sama Ini sama dengan yang nomor 4 yaitu wajib menggunakan masker triple atau 3 lapis ya Kemudian ini adalah mematuhi peraturan yang berlaku saat pelaksanaan ujian Jadi untuk jawabannya terkait tentang perubahan akun SSSN yang mana untuk deklarasi sehat itu sudah hilang Itulah dikarenakan saat ini sudah tidak diperlukan lagi ya Dengan demikian untuk kabar gembiranya apa? Untuk kabar gembiranya untuk kita tentunya dengan tidak ada lagi kartu deklarasi sehat yang ada di SSSN Ini menandakan hal yang baik untuk kita semua bahwa negara kita saat ini sudah aman ya Alhamdulillah sekarang sudah aman dari penyakit yang sebelumnya Sehingga disini untuk datang ke lokasi ujian pun kita sudah tidak wajib lagi untuk mengisi deklarasi sehat dan juga mencetaknya Serta membawa ke lokasi ujian Itulah merupakan alasan mengapa akun SSSN itu berubah terkait tentang deklarasi sehat yang saat ini sudah tidak ada Selanjutnya untuk teman-teman PTK TNS maupun juga Kemenang Disini setelah kita mencetak kartu peta ujian Maka disini nanti kita tinggal mengikuti tahapan yang berikutnya Yang mana disini adalah kita nanti akan mengikuti data penarikan final ya Nanti untuk dijadikan sebagai dasar untuk nanti penjatuhan seleksi Dan juga untuk nanti kita itu tempat seleksinya berada di mana Waktunya kapan Kita masuk dalam daftar peserta yang seperti apa Kemudian kita ikut seleksi kompetensi Nah selanjutnya untuk teman-teman PTK Guru Ini apakah ada kaitannya dengan pengumuman kelulusan Semoga saja disini nanti memang demikian Untuk saat ini untuk pengumuman kelulusan PTK Guru masih memang ditunda ya Dan disini untuk informasi terbaru dari Guru PTK K Kemdikbud.id informasinya adalah masih menunggu Nanti akan diinformasikan lebih lanjut Dan tersebut digunakan memang untuk kebaikan kita Yaitu optimalisasi informasi yang tidak terisi Sehingga untuk ASN PTK Guru yang diangkat di tahun ini Ini bisa akan menjadi lebih banyak Kemudian terkait tentang pengumuman kelulusan kira-kira kapan Seperti yang kita ketip disini bahwasannya Kalau misalkan diprediksi ya Diprediksi dari pejabat Komdi Buristek Bahwasannya disampaikan Yaitu ada bocoran Yaitu nanti semoga dalam waktu 3-4 hari lagi Untuk pengumuman ini sudah akan disampaikan ya Nah disini pernyataan yang disampaikan 3-4 hari lagi ini adalah disampaikan pada sekitar hari Jumat Dengan demikian kalau misalkan 3-4 hari lagi Maka disini kita bisa prediksikan Yaitu nanti akan diumumkan mulai dari tanggal 20 ini Jadi kita pantau mulai dari tanggal 20 dan seterusnya Ini semoga untuk pengumuman kelulusan PTK KK Guru Ini akan segera disampaikan Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton